Selamat pagi kakak TKB, hai hai bertemu lagi dengan Budian, kakak hari ini kakak belajar di setra persiapan lagi. Semakin banyak belajar semakin kita, semakin banyak belajar semakin tahu ya hari ini di setra persiapan kita mau menggambar. Menggambar apa? Jadi nanti menggambar dan menulis ya. Menggambar apa? Karena kita sedang berbicara tentang rumah, jadi nanti yang digambar adalah rumahku. Ya, jadi yang digambar rumahku. Menggambarnya nanti terserah anak-anak. Menggambar rumahnya terserah anak-anak. Anak-anak mau menggambar seperti yang anak-anak mau. Rumah apa yang anak-anak ingin menggambar? Jadi budian yang memberi contoh, anak-anak menggambar rumah sendiri. Nah, nanti contohnya seperti ini. Ini gambar rumah yang sudah dibuat. Sudah harus sama ya, kak. Gambarlah seperti yang anak-anak mau. Gambar rumahnya. Nanti setelah gambar rumahnya dibuat, ini tugas di setra persiapan ya. Anak-anak menuliskan, jangan lupa judulnya. Ya, kemudian menuliskan bagian-bagian yang membentuk rumah. Jadi, misalnya bagian atas ada atap. Ada tulisan atap. Kemudian ada jendela. Lalu ditulis jendela. Lalu ada yang melindungi rumah. Ini adalah dinding. Kemudian ada dinding ditulis. Kemudian ada pintu. Silahkan ditulis pintu. Dan ada taman. Kalau di rumahmu ada taman. Yang rumahnya ada pagar. Boleh nanti buat pagar. Kemudian ditulis. Ada apa lagi? Bagian-bagian yang membentuk rumah. Tempatmu ada apa lagi? Silahkan digambar dan ditulis. Mungkin ada garasi. Ya, silahkan digambar dan dituliskan juga. Kalau belum bisa menulis, anak-anak boleh menilu-menilis. Minta tolong Mama dan Papa untuk menulis. Kemudian anak-anak menilukannya. Kalau anak-anak sudah bisa menulis sendiri tanpa harus menilu, silahkan menuliskan sendiri. Jadi, itu tugas di sentraf persiapan. Menggambar rumah. Menggambar rumahnya terserah anak-anak. Kemudian menuliskan bagian-bagian yang membentuk rumah. Jangan lupa tulis nama, hari, dan tanggal. Nah, itu untuk tugas di sentraf persiapan. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!